Intro Lantunan Solawat dan Asmaul Husna terdengar indah memecah sunyinya malam di Kampung Bundar Desa Jebening, Kecamatan Bungersari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu 19 Maret 2022 Ternyata, lantunan suara tersebut berasal dari gebiar penampilan para santriwan dan santriwati Yayasan Pendidikan Hudul Hidayah Sidi berganti, para santriwan dan santriwati saling uju kebolehan dalam menghafal surat pendek doa, nama malaikat beserta tugasnya dan beberapa pentas bernuansa religi lainnya tepuk tangan meriah dan gelak tawa dari penonton yang notabene adalah teman selembaga pendidikan dan wali murid semakin menyemarakan acara Nampak wali murid yang berdesakan ke depan panggung untuk mengabadikan momen sekaligus menyemangati putra putrinya yang tampil semakin menambah kehangatan suasana Gebiar penampilan para santriwan dan santriwati Yayasan Pendidikan Hudul Hidayah yang terdiri dari tingkatan Raudotul Adfal RA dan Madrasah Dinia Awaliyah MDA ini merupakan agenda rutin tahunan dalam menyambut bulan suci Ramadan Dalam sambutannya, Kepala Raudotul Adfal RA dan Madrasah Dinia Awaliyah MDA Nurul Hidayah Rasti mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih atas antusias dari santriwan dan santriwati yang begitu semangat dalam berpentas Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari para orang tua santriwan dan santriwati Sekali lagi kepada ayah bunda, mama, papa, terima kasih banyak Tidak ada kata yang saya lebih diceritakan yang banyak Terima kasih Mudahanku sias dalam acara ini Apapun yang dikorbankan demi anak-anak ibu Sekolah di Madrasah kami Insya Allah kami akan kelola dengan sekuat tenaga kami Al-Senada juga diungkapkan Ketua Rukun Wilayah 07 Desa Jebening Jajat Sudrejat Ia mengatakan bahwa pihaknya selaku apara desa setepat mendukung penuh berbagai kegiatan positif khususnya yang berkaitan langsung dengan religi Karena nawan oleh Sagara Rukunah Insya Allah kami ayat tema Asal Lers-lers Dibuktoskan Nah ini Alhamdulillah kabuktiannya punya Siapanya Tos berprestasi di bidang nawan Alhamdulillah Terima kasih telah menonton